Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai pertanda banyak semut di rumah, baik itu semut hitam dan juga semut merah, tentunya menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Jika Panjenengan sering mengikuti video nasib dan hoki, Panjenengan pasti sudah tahu bahwa alam semesta ini, bisa memberikan suatu pertanda mengenai berbagai hal yang akan segera terjadi pada kehidupan kita. Pertanda alam semesta tersebut, seringkali kelihatan sebagai hal yang biasa dan remeh, bahkan bisa terjadi di depan mata kita, namun sayangnya, tidak banyak orang yang peka dan menyadarinya. Untuk itulah pada video kali ini, kita akan membahas salah satu pertanda alam semesta yang dipastikan pernah dialami oleh kita semua, yaitu pertanda atau arti banyak semut di dalam rumah kita. Semut yang membawa pertanda alam semesta ini, adalah semut yang berperilaku aneh, sebagai contoh, mereka banyak terdapat di rumah kita padahal rumah kita bersih, tidak ada makanan yang tercecer ataupun serangga yang mati di sekitar. Berikut ini adalah beberapa pertanda banyak semut di dalam rumah, baik itu semut hitam ataupun semut merah, di mana yang pertama adalah akan datangnya suatu keberuntungan dan rezeki. Jika panjenengan melihat semut hitam yang berbaris dan mengarah masuk ke dalam rumah panjenengan, maka hal tersebut dipercaya merupakan pertanda yang sangat bagus. Barisan semut hitam tersebut, mampu merasakan aroma manis dari kebaikan-kebaikan yang akan segera terjadi dalam kehidupan panjenengan atau penghuni rumah yang lain, oleh sebab itulah mereka terpancing masuk ke dalam rumah panjenengan. Apabila panjenengan melihatnya, maka biasanya dalam waktu dekat salah satu penghuni rumah akan banyak mendapatkan hal-hal baik, seperti rezeki yang tidak disangka, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ataupun omset usaha yang meningkat. Hal serupa, juga akan terjadi apabila panjenengan menemukan semut hitam yang berbaris melintang di depan pintu masuk utama rumah, ataupun semut tersebut tidak berbaris melainkan bergerombol, padahal tidak ada makanan di tempat tersebut. Dari semua pertanda kebaikan yang dibawa oleh semut hitam ini, juga akan menuntut panjenengan untuk memiliki tanggung jawab yang besar pula, oleh sebab itu, panjenengan jangan sampai lupa diri jika hal-hal baik mulai menghampiri diri panjenengan. Kemudian jika semut hitam tersebut berbaris keluar dari dalam rumah panjenengan, biasanya panjenengan akan menerima kabar baik dari seseorang, namun kabar tersebut tidak ada kaitannya dengan materi. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang kedua, adalah harta kekayaan panjenengan akan mengalami peningkatan. Orang zaman dulu percaya jika panjenengan menemukan banyak semut hitam atau bahkan sarang semut hitam di tempat panjenengan menyimpan uang dan benda berharga lainnya, maka dalam waktu dekat kekayaan panjenengan akan segera bertambah. Uang dan benda berharga panjenengan tersebut, memiliki energi yang manis dan lengket di mana bisa menarik dan melekatkan kekayaan untuk datang kepada panjenengan, oleh sebab itulah para semut hitam senang berada di tempat tersebut. Pertanda tersebut akan menjadi tidak baik jika yang berada di tempat penyimpanan benda berharga panjenengan adalah sekelompok semut merah, semut merah di tempat tersebut akan menjadi tanda bahwa panjenengan dalam waktu dekat akan mengalami penurunan finansial. Mungkin saja panjenengan harus mengeluarkan uang simpanan atau bahkan sampai harus menjual beberapa potong perhiasan panjenengan untuk menutupi keperluan mendadak. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang ketiga adalah dalam waktu satu tahun kehidupan panjenengan akan tercukupi dalam hal pangan. Jika panjenengan mendapati beberapa ekor semut hitam di atas beras simpanan panjenengan, atau mungkin malah ada banyak semut hitam yang merayap di tempat penyimpanan beras panjenengan, maka itu adalah pertanda bagus. Hal demikian menurut kitab Primbon Jawa, diartikan bahwa selama satu tahun ke depan, kebutuhan pangan panjenengan entah bagaimana caranya akan selalu terpenuhi, panjenengan tidak akan kelaparan. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang keempat adalah panjenengan akan mencapai tujuan dengan bantuan dan kerjasama dari orang lain. Jika panjenengan menemukan banyak semut hitam di dalam kamar tidur ataupun di atas kasur panjenengan, maka, apapun cita-cita dan tujuan hidup panjenengan saat ini hanya akan berhasil jika panjenengan mendapatkan bantuan dari orang lain, bisa teman, keluarga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Namun apabila yang ada di tempat tersebut adalah semut merah, maka artinya adalah segala sesuatu yang sedang panjenengan usahakan saat ini tidak akan berhasil, panjenengan harus mencoba cara yang lain. Gerombolan semut merah di atas kasur panjenengan, juga membawa pertanda bahwa hubungan rumah tangga atau asmara panjenengan akan mengalami sedikit gangguan, dan jika hal ini benar terjadi, maka, komunikasi dan saling jujur adalah solusinya. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang kelima, adalah panjenengan akan kehilangan teman atau seseorang yang dekat dengan panjenengan. Harus digarisbawahi, bahwa kehilangan dalam hal ini bukanlah kehilangan dalam arti meninggal, namun bisa saja berpisah, bercerai, atau berhenti berteman. Jika panjenengan melihat ada semut hitam ataupun merah yang mengerubungi masakan atau makanan yang hendak panjenengan makan, maka, artinya panjenengan mungkin akan berpisah dengan seseorang sebagai akibat dari kesalahan panjenengan sendiri. Hal yang sama, juga akan terjadi apabila panjenengan tidak sengaja menelan beberapa ekor semut dari jenis apapun. Oleh sebab itu jika panjenengan mengalami hal ini, ada baiknya jika panjenengan mulai berintropeksi diri, mungkin saja selama ini panjenengan telah menyakiti hati dan perasaan banyak orang. Pertanda banyak semut urutan ke-6 adalah akan datangnya ketidakberuntungan dan penurunan dalam hal rezeki. Jika panjenengan melihat barisan semut merah yang masuk ke dalam rumah, ataupun ada kumpulan semut merah di suatu sudut rumah panjenengan padahal tidak sedang makan ataupun pindah koloni, maka hal ini adalah pertanda kurang baik. Menurut kitab Primbon Jawa, semut merah yang berbaris masuk ke dalam rumah, adalah pertanda bahwa akan adanya penghuni rumah yang jatuh sakit, selain itu juga membawa arti penurunan dalam finansial. Akan tetapi jika panjenengan melihat semut merah yang berbaris keluar dari rumah dan mereka juga membawa telur-telurnya, maka ini adalah pertanda yang sangat baik, panjenengan akan segera terbebas dari masalah-masalah yang sedang dihadapi, seperti hutang piutang misalnya. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang ke-7, juga bisa dilihat dari arah datangnya semut tersebut. Jika panjenengan telusuri pada barisan semut yang masuk ke rumah, maka panjenengan akan tahu dari arah mana mereka datang. Barisan semut hitam yang datang dari sebelah utara rumah membawa pesan akan datangnya kesenangan dalam hidup. Barisan semut hitam yang datang dari arah selatan, dipercaya membawa pertanda bahwa salah satu dari penghuni rumah tersebut akan mengalami peningkatan dalam bidang perekonomiannya. Apabila barisan semut hitam masuk ke dalam rumah dari arah timur, maka maknanya adalah penghuni rumah akan segera mendapatkan kabar baik atau bahagia. Dan yang terakhir adalah jika barisan semut hitam datang dari arah barat, maknanya akan ada kemungkinan bahwa panjenengan atau mungkin penghuni yang lain akan melakukan perjalanan jauh. Itulah video pembahasan tentang tujuh pertanda banyak semut di rumah menurut Kitab Primbon Jawa. Semoga, dapat menambah pengetahuan dan wawasan panjenengan semuanya. Sebagai penutup selalu admin doakan agar panjenengan sekeluarga semakin jaya dan sukses serta berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!